Pemirsa kembali lagi bersama I News Today, bersama saya Arista Hadi dan rekan saya, Haulia Wardani. Pemirsa nekat menyebrang jalan saat palang perlintasan kereta telah diturunkan. Seorang pria nyaris tersambar kereta api. Waduh, ini detik-detik penyelamatan oleh petugas viral di media sosial. Video amatir ini merekam detik-detik aksi heroik seorang petugas keamanan dalam stasiun yang berhasil menyelamatkan seorang pejalan kaki saat nyaris tersambar kereta jarak jauh di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas langsung menarik tubuh pria parubaya pejalan kaki tersebut sebelum nyawanya melayang akibat tertabrak kereta api relasi jombang Pasar Senen. Aksi sembrono ini terjadi saat pria parubaya hendak menyebrangi jalur perlintasan kereta. Meski palang perlintasan telah diturunkan sebagai tanda kereta akan melintas, namun pria tersebut tetap nekat terus melangkahkan kakinya. Beruntung petugas keamanan dalam stasiun Pasar Senen berhasil menyelamatkan pria tersebut sebelum kereta bangun karta melintas masuk ke peron stasiun. Posisi perlintasan yang sudah ditutup, semua tidak ada pergerakan termasuk kendaraan. Tindakan tersebut sangat kami sayangkan karena akan menjadi potensi sangat berbahaya terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan atau pejalan kaki. Untuk itu kepada warga masyarakat yang akan melewati palang pintu perlintasan, baik itu terjaga, tidak terjaga, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang akan lewat. Pihak KAI Daop 1 Jakarta berharap masyarakat baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki agar selalu mentaati peraturan yang ada guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan. Ya ini harus butuh konsentrasi ya, tidak hanya bagi pengendara tapi juga bagi pejalan kaki. Jangan sampai bengong pada saat berjalan, bahaya. Lihat kalau bengong kayak gitu aja, kereta yang sebesar itu, arlista dan suara klaksonnya itu tidak terdengar sama sekali. Beruntung ada petugas yang berjaga-jaga langsung menyelamatkan. Baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa viral, petugas Syah Bandar di Kendari merusak lapak PKL di Pelabuhan Nusantara. Ya, tindakan kasar ini segera ditindak oleh KSOP dengan menonaktifkan pelaku dari tugas operasional. Inilah aksi arogan seorang petugas Syah Bandar Kendari saat merusak lapak pedagang KKL di Pelabuhan Nusantara. Bahkan, petugas berinisial AA sengaja menghancurkan lapak pedagangan pedagang sambil mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Aksi arogan petugas Syah Bandar ini pun memicu kemarahan publik hingga videonya viral. Akibat aksinya, pihak KSOP Kendari mencabut tugas operasional pelaku dan memindahkannya ke bagian administrasi. Menurut pihak KSOP Kendari, insiden ini terjadi karena upaya penertiban pedagang yang berjualan di area masuk penumpang. Namun, tindakan pelaku yang dianggap kasar sangat di luar batas etika pelayanan publik. Si pelaku, apa sih yang terjadi, dia sudah mengaku salah. Tapi, hukuman tetap kami berikan. Tindak lanjut, yang pertama pendahuluan hukuman yang kita lakukan itu pencobotan sementara sebagai petugas dinas kepolisian atau promos. Pihak KSOP telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk mengawasi ketat seluruh petugas lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, Ainews, melaporkan. Waduh, menertibkan sih boleh tapi jangan kasar ya. Betul, arogan kayak gitu kan akhirnya dicopot juga tuh dari tugasnya. Tapi ya mirip-mirip aksi koboy, informasi selanjutnya ini merupakan aksi koboy jalanan lagi-lagi kembali terjadi. Nah, kali ini di Demak, Jawa Tengah. Oke, ini karena jengkel gagal menyalip, ada seorang pria yang menembak ban mobil pengendara lain. Inilah detik-detik aksi koboy jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terkam kamera milik keluarga. Dengan mengacukan pistol, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagal menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pas kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimiati bersama istrinya Waga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Kalau mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada suara pistol, tindakan. Itu berapa kali? Ya, kemungkinan antara 4 sampai 5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena? Di ban, itu ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya, ban belakang sama ban depan. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S, 60 tahun warga Limbangan Kendal. Yang berhasil diringkos petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan dua kali mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Selanjutnya, aksi kobol jalanan asal kendala ini berakhir di markas Flores, Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara. Dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya Ayus melaporkan. Ini orang-orang ini kenapa ya tidak bisa mengontrol emosinya? Sebelumnya, seorang petugas ini arogansinya menendang pedagangan PKR. Terus ini pengendara menembak ban gara-gara mobil yang ada di samping ini tidak mau kasih menyalip. Tapi heran juga kok sudah mempersiapkan gitu ya, kayak ada pistol gitu di mobil, kayak ini memang koboy banget Bapak ini ya. Tapi itu benar-benar sesuatu yang tidak layak ditiru ya, Lista ya. Betul, kalaupun memang punya senjata api ya, tolong emosinya ini harus benar-benar bisa dikendalikan dan dikontrol. Jangan sampai kejadian koboy terulang kembali. Karena ini bukan video game ya. Bukan video game. Oke selanjutnya kita ke informasi lainnya, di mana puluhan warga termasuk anak-anak korban gempa mengungsi di tenda darurat di Desa Cibrem, Kecamatan Kertasari, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, warga secara swadaya membangun tenda seadanya karena takut kembali ke rumah menyusul terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu dan anak-anaknya yang masih balita bertahan di tenda darurat yang terbuat dari terpal di samping kebun di pinggir jalan. Warga terpaksa bertahan dan tinggal di tenda pengungsian ini dengan kondisi seadanya, meski harus berdesakan. Sebagian warga korban gempa ini belum berani untuk kembali ke rumah. Selain kondisinya rusak, warga juga takut terjadi guncangan gempa susulan. Salah satu warga menyebut anaknya terluka saat gempa terjadi karena tertimpa reruntuhan. Selain di sepanjang jalan Cibrem, Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa bunyi saat ini ditampung di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Namun tenda yang disediakan belum bisa menabung seluruh warga yang terdapat. Bu, rusak atau gimana enggak kalau rumah? Retak, retak, retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang masih trauma, masih ada gempa susulan. Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau kabupaten sudah menyiapkan tenda belum atau gimana? Belum ada. Pemirsa, untuk informasi terkini kami akan bergabung dengan rekan kami yaitu Yuan Pangestu di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Yuan. Yuan, saat ini Anda berada di pengungsian, di tepatnya di kawasan pengungsian mana dan bagaimana kondisi korban gempa saat ini? Ya, baik. Pemirsa, dapat saya laporkan hingga saat ini saya sedang berada di Desa Cikembang di mana Desa Cikembang sendiri merupakan desa yang terdampak gempa pada hari kemarin serta Desa Jiberum tentunya. Di Desa Cikembang ini hingga saat ini pendistribusian bantuan belum sampai pada masyarakat. Mengingat desa ini, Desa Jiberum, jaraknya yang agak lumayan jauh. Seperti yang dapat saya sampaikan di belakang saya sekarang, ada kondisi rumah yang masih hancur, belum tertangani oleh petugas, belum ada evakuasi barang berharga atau seperti itu. Sementara itu juga, di tepat di depan saya, ini ada pos tepat tidur warga ini untuk sehat pengungsian. Tenda pengungsian ini yang meskipun dalam keadaan kosong, dibangun oleh warga dengan cara swadaya, bukan dari pemerintah. Hingga kini memang kondisi tenda sedang kosong karena warga yang menempati tenda tersebut tengah beraktifitas di kebun. Seperti itu. Baik, Yuan, apakah Anda memiliki informasi sekiranya kapan mungkin pemerintah setempat ini akan membantu para pengungsi atau korban dari gempa? Dari informasi petugas, proses pendistribusian bantuan hingga saat ini masih terus dilakukan, mengingat adanya kendala dari beberapa medan di Kabupaten Bandung yang dilihat dari jalan yang cukup ekstrim atau sempit hingga menyiapkan petugas untuk mendistribusikan bantuan. Hingga malam hari, bantuan terus berdantangan, bahkan Polesta Bandung sendiri dari Kapolda Jabar mengirimkan ayam untuk para pengungsi di kertas hari ini sebanyak satutan. Begitu. Yuan, saya mau mengkonfirmasi, tadi Anda pada saat berjalan ini ada pakaian yang tengah dijemur, berarti apakah ada sebagian warga ini yang memang masih menempati rumah mereka dan tidak tidur di tenda darurat yang warga buat secara swadaya? Yuan? Ya, dapat saya ceritakan ini tepat di depan saya, ini sekarang warga sendiri masih tetap ada sebagian yang menempati rumahnya mengingat tidak adanya tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di desa Cikembang ini. Begitu. Boleh Anda wawancara mungkin, Yuan, untuk tanggapannya dari warga kenapa memilih tetap tidur di dalam rumah mereka, apakah tidak khawatir akan ada gempa susulan? Bentar ya. Ibu, ini A. Kenapa A masih memilih tinggal di rumah hingga saat ini? Tidak ikut ke tenda? Nanti malam ikut ke tenda. Ikut ke tenda ya. A, ini di rumah tidak takut ada gempa lagi? Takut sebenarnya. Takut sebenarnya ya? Iya. Cuma kenapa? Karena memang takut barang ada yang hilang, rumah dijaga terus? Ya, gitu. Ya, seperti itu. Baik, Yuan. Apakah Anda mengetahui ini korban, apakah akibat gempa ini ada yang meninggal dunia? Ya, hingga saat ini dapat saya informasikan untuk korban yang meninggal dunia akibat dampak dari gempa di Kabupaten Bandung hingga saat ini sudah ada dua orang. Satu di antaranya siswa SD dari Kecamatan Rancah Ekek yang mengalami meninggal, namun karena berjatuh akibat kecelakaan jatuh, bukan karena gempa tersebut. yang diri dari Kecamatan Rancah Ekek, yang sudah dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong. Nah, untuk yang di Desa Cikembang, satu korban atas nama pajar diinformasikan hingga saat ini, telah tutup usia dan telah dikebumikan oleh keluarga keluarga berusia tiga tahun. Baik. Seperti yang dapat Anda taksikan di layar kaca, ini lokasi di mana korban atas nama pajar kemarin sempat tertimpar runtuhan bangunan pada waktu gempa berkekuatan 4,9 dan Magnetudo mengguncang Kabupaten Bandung. Selain korban meninggal, adakah informasi mengenai korban luka-luka akibat gempa, Yuan? Hingga saat ini, informasi dari petugas BPPD untuk korban luka berat dengan luka ringan telah mencapai 60 orang. Tujuh di antaranya masih dilakukan perawatan di RSUD setepat. Demikian. Baik. Baik, Yuan, ini kan tadi Anda menunjukkan tenda seadanya yang dibangun oleh warga secara swadaya ini kan kosong. Lalu untuk warga-warga yang mengungsi saat ini tuh ada di mana sebenarnya? Apakah jauh pengungsiannya dari komplek perumahan mereka saat ini? Kalau lokasi pengungsian yang didirikan warga dengan cara swadaya ini berada memang tidak jauh dari lokasi warga, rumah warga. Mengingat, adanya lahan kosong tepat di depan rumah warga. Sehingga warga berinisiatif untuk menirikan tenda swadaya kembali menunggu bantuan dari pemerintah. Baik, terima kasih, Yuan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Semoga para korban cepat mendapatkan bantuan dan perbaikan rumah-rumah mereka. Amin. Baik, terima kasih banyak, Yuan. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa kembali lagi di Aini Sudi bersama saya, Arlissa Hadi dan Aulia Wardani. Pemirsa Esak Tangis mengwarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Sina dan Eki. Ya, seorang saksi yang pernah ditangkap bersama para terpidana pada 2016 lalu ini menceritakan bagaimana penyiksaan yang ia alami. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Sina dan Eki pada Rabu lalu, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah Renaldi atau Aldi yang merupakan teman dari para terpidana. Renaldi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam. Meski akhirnya dibebaskan, sambil terisak, Renaldi pun menceritakan penyiksaan yang ia alami dari oknum polisi. Ia mengaku dianiaya hingga sempat susah makan dan berjalan. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majlis hakim. perl dan masih memperkeratkan di depan majlis hakim. selamat menikmati Sejumlah terpidana pun juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Renaldi Sebelumnya para terpidana juga mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh sejumlah oknum polisi Mereka menduga penyiksaan dilakukan agar mereka yang ditangkap segera mengakui kasus pembunuhan dan perposaan terhadap Vina dan Eki Sementara para terpidana mengaku tidak terlibat dalam kasus ini Dari Cirebon, Jawa Barat, Toiskandar, Ayus melaporkan Yang pemirsa selain saksi fakta, XK Bares Krim Pori, Susno 2G juga jadi saksi ahli sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kesilakan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut Dihadiri Susno 2G, XK Bares Krim Pori yang menjadi saksi ahli Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno 2G dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan Hingga penetapan para terpidana Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal Sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon Terbukti seperti apa Pak? Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, orang itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas Masa saya sebagai mentang kapoda menaibkan itu Apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana Sampai jalannya pemeriksaan wabaliut Dalam sidang pihak pembohon atau kuasa hukum menyiapkan tujuh saksi Yang merupakan saksi ahli dan fakta Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainews melaporkan Pemirsa sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kematian Vina Digelar hari ini di pengalaman negeri Cirebon Dan untuk mengetahui jalannya sidang Kita sudah bergabung dengan rekan Toy Iskandar di PN Cirebon Selamat pagi Toy Iskandar Toy Iskandar sudah dimulai dari pukul berapa dan berapa banyak saksi yang hadir pada persidangan hari ini? Ya selamat pagi Arista dan juga Aulia Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Di mana agenda dalam sidang tekap atau peninjauan kembali dalam ke-6 terpidana tersebut Pada hari ke-7 sidang ke-6 terpidana ini merupakan agenda dari 6 saksi Dari 6 saksi alih tersebut Dari ke-7 antara 3 teman Eki yang merupakan teman dekat Eki pada saat Eki masih ada Dan dari ketiga tersebut juga satu diantaranya Dedi Mulia yang hari ini digelar di pengadilan kota Serbon, Jawa Barat Yang berlangsung pada jam 10 tadi sudah dilakukan perhidangan ke-6 terpidana tersebut Dan selain Dedi Mulia juga pada sidang kali ini pihak pengadilan, pihak puasa hukum ke-6 terpidana juga menghadirkan Terdiri dari saksi ahli yaitu diantaranya Reja Hendregiri Saksi Hendregiri tersebut merupakan saksi ahli fisiologi forensik Selain Reja Hendregiri juga ada salah satunya ahli digital forensik Yakni Rizmon Asyibolon Dengan kesaksianya ini juga dia menyatakan bahwa dalam perhidangan ke-6 terpidana tersebut Dan tidak hanya itu juga Arita dan Oliya dapat kami informasikan pada hari Jumat ini Eki merupakan tiga saksi fakta diantaranya yakni Anwar Dan Franciscus merupakan salah satu dia pemilik helm dan baju Pada sebelum kejadian terjadi pada tahun 2016 silam lalu Eki yang merupakan dalam kasus pembunuhan tersebut juga Eki tempat meminjam pada Anwar Yakni meminjamkan satu dua helm dan kepada Franciscus yang merupakan pemilik baju tersebut Dalam kasus sebelum terjadi pembunuhan terjadi di playover talun tabupaten Serbon Jawa Barat sendiri Dan dimana dalam selain sidang fakta tersebut juga akan menghadirkan saksi-saksi testimoni Yakni diantaranya Desi Mulyadi yang saat ini disecar dari pihak pemohon dan termohon tersendiri Dalam sidang kasus penelituan kembali dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki pada tahun 2016 silam Dan tidak hanya itu Aulia dan juga Pemisah dapat kami hormat masyarakat juga Selain agenda hari ini juga akan dilanjutkan pada hari Senin esok Dimana dari Senin esok tersebut juga akan dilakukan menghadirkan 10 saksi awi Yakni diantaranya juga ada samping ahli mata, ahli hukum pidana, ahli keselakaan lalu lintas Dan lalu kuasa hukum saka tatal sendiri Dan dimana kuasa hukum saka tatal di Pintri Alinti ini merupakan dalam sidang kasus Pembunuhan Pina dan Eki pada tahun 2006 silam dalam kasus pengadilan pada tahun 2017 lalu Dan dimana juga dalam sidang kali ini juga di pihak kuasa hukum saka tersendiri akan terus digelar Dan tidak hanya itu Aulia dan juga Pemisah juga dapat kami hormat masyarakat pada hari Senin esok Lalu dilanjutkan dengan sidang peninjuan kembali pada satu terpidana lagi Yakni satu terpidana yang bernama Sudirman Dimana Sudirman ini dilakukan akan melakukan sidang peninjuan kembali pada hari Rabu esok Seperti itu Baik, terima kasih banyak informasinya Toy Skandar melaporkan langsung dari pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Ada enam saksi diantaranya tiga saksi fakta Dua saksi psikologi forensik dan satu lagi itu digital forensik Dan selamat kembali bertugas Toy Skandar Pemirsa kita akan informasi selanjutnya dimana Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada kami siang Pertemuan berlangsung tertutup selama satu jam Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto Di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan SBY tiba di rumah Prabowo di Kertanegara pukul 13 waktu Indonesia Barat Kamis kemarin Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama satu jam lebih Menurut informasi kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi Dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia Ya sementara itu Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan tol Solo Jogja Kulon Brogos Seksi 1 Ruas Karta Suraklata Ya pembangunan jalan tol ini menelan anggaran mencapai 5,6 triliun rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden Jokowi Dodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Dan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamang Kuburnus Kulur Serta sejumlah pejabat meresmikan jalan tol Solo Jogjakarta 3, 2, 1 Jalan tol Ruas Solo Jogja Kulon Brogos Seksi 1 Karta Suraklaten Sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan Pembangunan jalan tol dimulai sejak tahun 2021 Dan selesai pada 2024 dengan menelan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah Alhamdulillah hari ini, sore hari ini Jalan tol Ruas Solo Jogjakarta Kulon Brogos Seksi 1 Karta Suraklaten Sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan Presiden Joko Widodo berharap tol ini bisa meningkatkan konektivitas Dan aksesibilitas dari Solo menuju Jogjakarta Selain itu, ia juga berharap adanya tol ini akan memacu pertumbuhan ekonomi baru di sekitar jalan tol Dari Yogyakarta, tim Liputan, AINUS melaporkan Ya pemirsa, usai menemui Sutioso dan Fauzi Bowo Pasangan Pramono Rano kembali menemui mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama Pramono Rano bertemu dengan Ahok di Monumen Simpang Susun Semangi, Jakarta Pusat Lokasi pertemuan ini dipilih karena Simpang Susun Semangi menjadi salah satu infrastruktur ikonik Yang berhasil dibangun di era Ahok Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano menemui mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama Mereka menemui Ahok di Simpang Susun Semangi, Jakarta Pusat Mereka berbincang di Monumen Simpang Semangi yang dulu diresmikan Ahok saat masih menjadi Gubernur Jakarta Pasangan Pramono Rano ingin mendapat banyak masukan dari seluruh mantan Gubernur Jakarta Untuk menghadapi segala tantangan dalam memimpin Jakarta Ia juga ingin menyiapkan solusi berdasarkan masukan dari mantan Gubernur Jakarta Saya akan belajar dari para gubernur yang ada Dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta Tentunya diteruskan Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semangi ini Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semangi Saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok Jadi itu tanjakan terberat memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah gitu Bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang Tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing Sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik Mirsa bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama sejakarta di Hotel Sofian Jakarta Pusat Dalam kesempatan ini para tokoh agama dan ulama sejakarta memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil dan Suswono Ridwan Kamil berjanji akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur Ridwan Kamil berseratu rahmi dengan Kiai dan para tokoh masyarakat sejakarta di Hotel Sofian Jakarta RK mendengarkan aspirasi dari para Kiai tentang program membangun Jakarta Termasuk mempertahankan program yang telah dijalani oleh Anies Baswedan Meski demikian RK juga meminta izin pada para Kiai dan tokoh Jakarta Untuk menghadirkan program baru Guna menyempurnakan program membangun Jakarta RK akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur Jakarta Contoh ya, keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan Program bantuan-bantuan rumah ibadah ya Itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan Tadi ada curhatan para Kiai juga bisa dibantu Bantuan keuangannya sedang kita pikirkan Karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur Wakil gubernur setengahnya kan aspirasi warga ya Setelah itu kita sepakati untuk lima tahun Jadi itu salah satu aspirasi Ya calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taci Yassin menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah Ya Ahmad Lutfi ini menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi Dodo Agar dirinya bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah Termasuk nasib petani, bila akhirnya ia terpilih menjadi gubernur dalam pilkada serentak November mendatang Calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes Di salah satu gudang bawang merah di desa Luwung Geragi Kecamatan Bula Kamba, Brebes, Jawa Tengah Di hadapan ribuan petani bawang merah Lutfi menyampaikan pesan Presiden Jokowi Dodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah Ia diminta membawa nasib petani agar lebih baik Pupuk secara nasional sudah cukup Nasional hari ini adalah 4,5 juta Ditambah 47 juta Artinya kan besar sekali Tinggal mekanisme di lapangan Saya punya niat dengan negosiasi Kita kumpulin di masing-masing kabupaten Kita bersama-sama berembuk Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini Mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi Enggak masyarakat tetap teriak Pak pumpuk, pak pumpuk Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu Dari pemerintah provinsi Dengan dari dinas pertaniannya Menurunkan ada litbang Untuk meneliti bagaimana Supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu Produktivitasnya meningkat lagi gitu Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini Turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini Optimis akan menang di Kabupaten Brebes Dari Brebes, Jawa Tengah Unibar, Anyus melaporkan Selanjutnya pemirsa Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi Melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah Mantan Panglima TNI ini Meminta dukungan ribuan kader dan pengurus PDIP Batang Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi disambut ribuan relawan, kader dan pengurus partai PDI Perjuangan Batang Masa antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini Berbagai yel-yel penyemangat Juga jargon pemenangan dikumandangkan Oleh simpatisan yang hadir di Kor Abirawa Batang Andika Hendry meminta agar relawan, kader serta pengurus partai Bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah Andika menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah Hari ini merupakan terakhir kalinya ia bersafari politik Sebelum memasuki masa kampanye Wah ini luar biasa Karena kelihatan sekali semangatnya yang gak ada tandingannya Selama surga politik ini bagaimana ini? Beberapa daerah malah kemarin Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi Bahwa Batang ini yang terbaik Mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah Pihaknya masih menyempurnakan visi-misi Namun begitu dipastikan bahwa pasangan ini akan melakukan berbagai terobosan Agar masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera Dari Batang Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINUS melaporkan Ya pemirsa, anda kembali di AINUS Today Bersama saya Aulia Wardani dan rekan saya Arlista Hadi Nah informasi selanjutnya ini pemirsa ada seorang marbot masjid Dari kontingan Sulawesi Tengah Yang berhasil menyabet medali masjabang olahraga Gateball Nomor Tunggal Putra di Pond Aceh, Sumut ke-21 Atlet Gateball Rahmat Dimas keluar sebagai juara Usai mengalahkan Kelintan Soeharto Kontingan Atal Bali dengan total selisih 22 poin Di babak pertama Rahmat Dimas unggul dengan skor 2-2 sebelah Dan di babak kedua semakin tak terbendung menang 2-1 sekuluh Atas prestasinya, Rahmat Dimas yang berprofesi sebagai marbot masjid Diganjar hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah Honorer di kantor dinas binamarga, provinsi Dan juga sekalipun saya tinggal di masjid Saya di Palu, nggak punya rumah Saya bisa dibilang marbot Untung kepada pemerintah daerah Untuk pembuktian bahwa kami putra daerah juga punya potensi Ya pemirsa, tim Foli Putra Jawa Barat Menyabet medali emas pada PON ke-21 Usai menggilas tim Jawa Tengah Hasil ini mempertahankan raihan emas Foli Putra Jawa Barat Yang diraih pada PON sebelumnya Tim Foli Putra Jawa Barat Menyabet medali emas pada PON ke-21 Usai menggilas tim Jawa Tengah Pada laga yang digelar di Gor Sumatera Utara Sports Center Deli Serdang Tim Jawa Barat tampil dominan di setiap set Alhasil, tim Jawa Barat mampu menang 3 set langsung Dan Jawa Barat dengan angka 25-22 Skor sementara 2-0 untuk Jawa Barat Jawa Barat menang dengan skor akhir 25-18 25-22 dan 25-13 Set yang ketiga kembali dibenarkan Jawa Barat Ini jadi medali emas kedua secara beruntun bagi tim Jawa Barat Setelah sebelumnya pada PON ke-20 Papua 2021 Mereka juga meraih medali emas di Foli Putra Untuk yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Menteri Mas Dito Kami mudah untuk foto bersama Di pemerintah sementara itu di bagian putri ini tim Foli Jawa Timur yang berhasil meraih medali emas Usai mengalahkan tim Jawa Barat Ini jadi medali emas pertama tim Foli Putri Jatim di PON sejak 24 tahun Tim Foli Putri Jawa Timur meraih medali emas dalam PON ke-21 Aceh Sumut Usai mengalahkan tim Jawa Barat Bertandi Negoro Sumatera Utara Sports Center Kota Deli Serdang Tim Jawa Timur sempat kalah pada set pembuka Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri Mampu membalikan keadaan pada tiga set berikutnya Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25 25-23 25-23 Dan 25-23 Dengan hasil ini Jawa Timur menghancurkan dominasi tim Foli Putri Jawa Barat Yang sebelumnya meraih tiga medali emas secara beruntun Pada PON ke-18 pada 2012 PON ke-19 pada tahun 2016 Dan PON ke-20 pada tahun 2021 Hasil ini juga menjadi torehan mentereng bagi tim Foli Putri Jawa Timur Yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun Umum pengurus pesat PPVSI Bapak Imam Sejbaru MSI Bapak Imam Sejbaru MSI Bapak Imam Sejbaru MSI